Hai semuanya, berjumpa kembali dengan Swan Tutorial Channel Di video kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial cara membuat dua bingkai yang berbeda di satu alaman program Microsoft Peacewood Oke, saya mulai ke pembahasannya Langkahnya kita buka dokumen baru Microsoft Peacewood Nah, disini saya menggunakan Microsoft Peacewood 2007 Tetapi pada dasarnya semua versi prosesnya hampir sama Nah, setelah kita membuka lembaran baru Disini halamannya baru satu Kita akan mengatur mulai dari size, ukuran, orientation, dan margin Pilih di bagian pack layout Dan disini pilih size Saya gunakan disini 4 Orientation, disini saya menggunakan portrait Dan disini margin, saya menggunakan disini normal Sesuaikan dengan keinginan ya Tab selanjutnya kita pilih di bagian pack layout lagi Dan pilih disini di bagian sudut bawah kanan Disini ada pack 2 Kita klik Muncul tampilan seperti ini Silahkan langsung kita memilih di bagian margin Dan disini di bagian packs Dan di multiple packs Kita pilih 2 packs per sheet Tab selanjutnya kita oke Nah Selanjutnya kita akan membuatkan bingkai Ini kita bisa pilih di bagian langsung Di bagian pack layout lagi Dan disini pilih di pack border Nah muncul tampilan seperti ini Kita langsung dipilih di bagian pack border Dan pilih disini Art ya Pilih disini bagian art Dan kita akan memilih Bingkai sesuaikan dengan keinginan Misalnya seperti ini Dan kita pilih di bagian white ini Besar kecilnya ukuran bingkai Sesuaikan juga keinginan Dan di bagian ini Apply to Kita bisa pilih di bagian Disselection Dan dipilih lagi di bagian option Silahkan kita bisa menggunakan text Artinya kita akan merapatkan bingkai itu Kedalam Batas margin Ya Kita oke Dan tekan lagi oke Hasilnya seperti ini ya Jadi bingkai ini Sudah ada Di halaman pertama Inilah kita akan membuat bingkai lagi Yang kedua Tetap masih di halaman pertama Tetapi berbeda dengan Bingkai yang pertama ini ya Kita pilih di bagian Pack Client ini ya Pilih lagi di bagian bricks Dan pilih disini Next pack Nah hasilnya seperti ini Tetapi ini Di bagian yang kedua Bingkai yang kedua ini Masih Sama Bingkainya dengan yang pertama ini Nah saya akan merubah Bingkai ini Berbeda dengan halaman Atau dengan bingkai yang pertama Kita tepatkan kursor di Ini di bagian halaman Bingkai yang kedua Selanjutnya kita pilih Pack layout lagi Dan pilih disini Pack border Silahkan kita pilih Di bagian pack border Dan pilih disini Art Cari bingkai Sesuaikan dengan keinginan Misalnya Bingkainya seperti ini Lanjut Kita atur di bagian white Lebar dari bingkai ini Lebar kecilnya Bingkai Saya cukup memilih 25 pt ya Selanjutnya di bagian Apply to Kita bisa pilih disini Disselection Dan di bagian option Kita bisa pilih disini Text Dan ok Selanjutnya Ok Nah hasilnya seperti ini Jadi Bingkai yang kedua ini Seperti ini Berbeda dengan bingkai yang pertama Sepertinya Kita bisa perkecil Seperti ini Nah hasilnya seperti ini Jadi Dua bingkai ini Berbeda ya Ini bingkai yang pertama Dan ini bingkai yang kedua Tetapi masih dalam satu halaman Jika kita print Atau kita cetak Hasilnya akan Menjadi satu halaman Satu halaman kertas Tapi bingkainya Ada dua ya Nah mungkin itu Tutorial singkat Yang saya berikan Semoga dapat Bermanfaat Jika suka dengan Video tutorial Ini Silahkan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax